A'udhu billahi minash shaykh wa'anir rajin, bismillahirrahmanirrahim Suatu ketika, Grand Sheik Maulana Sheik Abdullah Faiz Adahistani Qasro Surahu Duduk bersama Sheik Sheik Sarakuddin Adahistani Qasro Surahu Pada sebuah konferensi para ulama Seorang karya memasuki ruangan sambil membawa sebuah Al-Quran keukuran besar Dia berjalan menuju arah Grand Sheik dan berteriak, berdiri Semua yang hadir khawatir dia akan berbuat sesuatu pada Grand Sheik Sarakuddin Grand Sheik Sarakuddin Adahistani Qasro Surahu berdiri dan laki-laki itu meletakkan Al-Quran di atas sebuah kursi Semua ulama memperhatikan apa yang akan dia lakukan Lalu orang tersebut berkata, duduklah di atas Quran itu Perintah kepada Grand Sheik Sheik Sarakuddin Qasro Surahu hanya tertawa melihat hal itu Tetapi para ulama melihat geram dan marah Apa maksudmu menyeru Grand Sheik duduk di atas Al-Quran? Haram! Hal itu tidak bisa dibenarkan Namun sekali lagi pria itu berteriak Itu dibenarkan Aku ini orang alim Aku paham hal Al-Quran di dalam hatiku Dan hafal setiap ayat-ayatnya Tetapi apa yang beliau lakukan padaku kemarin Tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran Beliau mampu melakukannya Karena beliau adalah Al-Quran Natib Al-Quran Natib Atau Quran yang bisa berbicara Grand Sheik Sarakuddin Adahistani Grand Sheik Sarakuddin Adahistani Tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan pria itu Namun semua orang yang hadir ingin mendengar cerita selengkapnya Pria itu pun mulai bercerita Kemarin seseorang mengundangku untuk mengajarkan Al-Quran pada anak-anaknya Aku pun pergi ke sana dan mengajari mereka Ketika anak-anak itu telah tidur Nyonya rumah yang sangat cantik bermata biru dari Dhamistan Mengajakku untuk tidur dengannya Setan pun menggodaku Apa yang bisa kulakukan Aku pun masuk ke kamarnya dan mulai membuka baju Dalam turun kalian bisa lihat Dalam situasi seperti ini Ajaran maulana Aku seru-seru mencakup kalangan bawah sampai komunitas atas Beliau mampu mengajari segala macam serata masyarakat Dan berbicara menurut apa yang mereka sukai Sehingga membuat mereka semua bahagia Wanita itu membuka pakaiannya Aku pun melakukan hal yang sama Dan kami menuju ke arah tempat tidur Allah SWT memberiku nafsu syahwat Lebih besar dari para pemuda di desa Aku mempunyai nafsu terhadap wanita 70 kali lipat Lebih besar dari mereka Dalam semalam aku bisa melakukannya selama 10 kali Aku sangat mencintai Grand Sheik Namun aku tidak kuasa melahan diri Maka ketika dia mengundang aku Maka ketika dia mengundang Maka ketika wanita itu mengundang Aku pun masuk ke kamarnya Setelah sampai di tempat tidur Aku mulai memeluknya Namun gambaran wajah Grand Sheik Terus seru-seru Grand Sheik atulah Terus seru-seru muncul di dinding Ketika aku melihatnya Aku pun berpaling dan mengacuhkannya Namun Grand Sheik atulah Terus seru-seru muncul di permukaan dinding lainnya Kemanapun aku menolak gambaran Grand Sheik Abdullah Faiz Adekestani Terus seru-seru tetap muncul Grand Sheik atulah Akhirnya orang itu berpikir Tidak apa-apa Aku akan berada di atas Sehingga hanya wajah wanita ini Yang terlihat olehku Dan ketika pria itu Akan melakukannya Grand Sheik Abdullah Faiz Adekestani Terus seru-seru muncul dan berteriak Awas Begitu beliau berteriak Awas Maka ibu jariku terbelah Dan sperma keluar dari sana Aku kehilangan segala gairahku Grand Sheik atulah seru-seru Mengambil semua nafsu-nafsu Lihatlah ibu jariku ini Semua orang melihat Ibu jarinya yang terbelah Dan terbuka Tanpa terlihat ada luka di sana Semua nafsu seksualku Keluar lewat jari ini Apa yang Quran tidak lakukan padaku Grand Sheik Abdullah Faiz Adekestani Terus seru-seru Mampu melakukannya Beliau yang membuat aku bertawabat Beliau harus duduk di atas Al-Quran Karena beliau adalah Al-Quran Yang dapat berbicara Karena beliau adalah Al-Quran Yang bisa berbicara Pada saat itu Seluruh ulama berpaling Dan segera mendatangi Grand Sheik Abdullah Faiz Adekestani Terus seru-seru Dan Sheik Sharafuddin Terus seru-seru Hati-hatilah Para Sheik mengetahui Mereka mendengar Melihat dan bahkan merasakan Namun mereka tidak mengatakan apapun Mereka melindungi kalian Namun ketika sampai pada ambang batas Hudud Dan atas izin Allah SWT Maka mereka mampu berbuat apapun Untuk meningkatkan kalian Saat itulah kalian dalam bahaya Untuk itu Jagalah cinta kalian Kepada Grand Sheik Abdullah Faiz Adekestani Terus seru-seru Kepada Maulana Sheik Sharafuddin Adekestani Terus seru-seru Kepada Maulana Sheik Shait Muhammad Nadim Hadir Al-Mursukhani Terus seru-seru Kepada Sultanul Auliyah Maulana Sheik Shait Muhammad Hishab Kabani Terus seru-seru Kepada Imam Murobani Semoga Allah SWT Mencurahkan berkah kepada mereka Amin Dan juga pada Maulana Sheik Najib Terus seru-seru Dalam hati kalian Amin Bi hurmati al-habib Bi hurmati surat al-fatihah Al-fatihah A'udhu billahi minash shaykhun ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik amit din Iyaka alhamdulillahirrahim Iyaka al-sahim Iyaka al-sahim Iyaka al-sahim Surat al-adhin Al-Namta alayhim Khairul madhubi alayhim Walakta alim Amin Salam ala nabi muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim